Intro Sejak Januari hingga April 2019, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah merilis 19 laporan kasus narkotika. Dari 19 LKN tersebut, total tersangka yang diamankan sebanyak 30 orang, masing-masing 25 orang pria dan 5 orang wanita. Dari 19 kasus tersebut, terdapat barang bukti sabu sebesar 929,14 gram, uang tunai sebesar 156.751 rupiah, 4 unit roda 4 dan 4 unit roda 2. Usai merilis hasil tangkapan kasus narkoba, BNNP Sulawesi Tengah memusnahkan barang bukti sabu seberat 321,0034 gram di depan kantor BNNP Sultang. Pemusnahan barang bukti seberat 321,0034 gram itu dilakukan dengan cara direbus lalu dibuang. Pemusnahan itu juga dihadiri oleh instansi terkait diantaranya perwakilan dari Kejati Sultang, Pengadilan Negeri, Balai POM, Dinas Kesehatan, Kemenkumham, BKKBN, dan perwakilan Pemprov Sultang. Usai memusnahkan barang bukti, BNNP dan sejumlah instansi terkait menandatangani surat haksi atas pemusnahan barang bukti. Dalam hal ini memang membutuhkan sinergitas untuk bersama-sama memberantas peredaran narkoba bagi seluruh komponen bangsa, instansi, dinas pemerintah, dan khususnya bagi masyarakat. Ada dua, ada tiga hal yang kita lakukan ya. Pertama adalah pencegahan dan pemberdayaan. Itu yang kita lakukan oleh BNN bersama-sama dengan KOLI, bersama-sama dengan komponen seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah. Para tersangka yang telah diamankan akan dijerat dengan pasal 114, pasal 112, dan pasal 132 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2019 tentang narkotika. Afriani Rohim, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah. Kompas TV, independen, terpercaya.